Intro Terdapat beberapa amalan di bulan Ramadan yang sangat dianjurkan selain kewajiban puasa Ramadan dan sholat tarawih yakni berdoa Allah dan Rasul sangat menganjurkan kita untuk memperbanyak doa terutama pada bulan Ramadan Bulan Ramadan yang sangat spesial dan berlimpah akan berkah ini tentunya membuat banyak orang ingin memanjatkan doa apapun lagi untuk diijabah Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah daripada doa Dikuatkan dengan firman Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu G.S. Al-Hujurat ayat 13 Berikut waktu doa yang insya Allah mustajab atau potensi akan diijabahnya tinggi Robrita Tabaroka Wata'ana turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir Lantas Allah berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan Siapa yang meminta kepadaku maka aku beri Siapa yang meminta ampunan kepadaku maka akan aku ampuni Hadis Riwayat Bukhari nomor 1145 dan Muslim nomor 758 Ibn Hajar juga menjelaskan hadis diatas dengan berkata Doa dan istighfar di waktu sahur mudah dikabulkan Fat Al-Bari 3.32 Yang kedua yakni saat berpuasa Tiga orang yang doanya tidak tertolak Orang yang berpuasa sampai ia berbuka Pemimpin yang adil dan doa orang yang disulimi Hadis Riwayat Ahmad 2.2.305 Sheikh Syuaib Al-Arnaud mengatakan bahwa hadis ini sohih Dengan berbagai jalan dan penguatnya Yang ketiga yakni ketika berbuka Tiga orang yang doanya tidak tertolak Orang yang berpuasa sampai ia berbuka Pemimpin yang adil dan doa orang yang disulimi Hadis Riwayat Ahmad 2.2.305 Sheikh Syuaib Al-Arnaud mengatakan bahwa hadis ini sohih Dengan berbagai jalan dan penguatnya Dikuatkan dengan penjelasan ayat Al-Quran Yang terkait komunikasi antara hamba dan sang pencipta Allah SWT Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku Maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa Apabila ia memohon kepadaku Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku Dan hendaklah mereka beriman kepadaku Agar mereka selalu berada dalam kebenaran KS Al-Baqarah ayat 186 Yuk semangat puasanya semoga bermanfaat Barakaulahu fikum Terima kasih telah menonton!